Halo Pemerhati Desa, jumpa lagi di program Inspirasi Desa TV Bina Pemdes. Bersama saya Rahmania Lufitasari. Saat ini saya sedang berada di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kota Binjai. Nah, di sini saya sedang berada di Agro Bintara, di Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat. Di sini merupakan pusat edukasi untuk tanaman-tanaman hortikultura dan juga pusat kuliner. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus bersama saya. Sebagai komitmen dan upaya untuk melakukan penjagaan stunting, beberapa waktu lalu Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara terpilih sebagai pilot projek rumah pangan. Melalui pencanangan ini, diharapkan Kelurahan Payaroba yang ada di Kota Binjai akan menjelma menjadi lumbung hidup, sekaligus dapat menambah indah dan asri lingkungan, serta mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan masyarakat. Nah, untuk mendukung program rumah pangan di Kota Binjai tersebut, salah satunya adalah adanya Agro Bintara, Kebun Edukasi dan Kuliner. Di Agro Bintara ini, banyak ditanam, beragram tanaman sayuran dan buah-buahan yang baik dan bermanfaat untuk ketahanan pangan keluarga, seperti kacang panjang, jagung, kacang hijau, terong, oyong, pare, pakcoy, kangkung, tomat, jambu air, jeruk, mangga, serta tanaman lainnya. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, PPPKK Kota Binjai, Nur Hayati Amir Hamzah, menyambut baik dan mendukung ketahanan pangan yang ada di Agro Bintara, Kebun Edukasi dan Kuliner. Menurut Nur Hayati, dengan adanya Agro Bintara ini, akan terwujud program POKJA 3 PKK, yakni amalkan dan kukuhkan halaman asri, teratur indah dan nyaman. Aku hatinya PKK. Saya selaku ketua TPPKK Kota Binjai, Ibu Nur Hayati Amir Hamzah, tentunya menyambut baik, Ibu, mendukung kegiatan ketahanan pangan di Agro Bintara ini. Karena seperti yang saya hibau kepada masyarakat, Kota Binjai untuk memanfaatkan halaman rumah dengan menanam tanaman yang bermanfaat, Seperti sayur-sayuran yang ini sekarang Ibu, tanaman buah-buahan juga ada, sehingga terwujud program POKJA 3, yakni hatinya PKK. Di lahan ini juga merupakan lokasi yang bertujuan sebagai edukasi bagi masyarakat dalam memanfaatan lahan pekarangan, di mana kegiatan menanam sayuran dimotori oleh ibu-ibu PKK, yaitu kelompok tani, kelompok wanita tani yang dibimbing oleh ketua TPPKK Kota Binjai. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, Ralasen Ginting. Menurutnya, dengan adanya Agro Bintara dan pembinaan kepada kelompok tani ini, serta dukungan dari tim penggerak, pemberdayaan, dan kesejahteraan keluarga, TPPKK Kota Binjai akan mampu menciptakan ketahanan pangan dan membantu mengurangi angka stunting. Jadi, kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, sesuai dengan visi dan misi Bapak Wali Kota Binjai, dalam mengurangi angka stunting ya, Bapak Binjai ini kan, makanya kami kan kota. Jadi, kota ini kami selalu mengembangkan lahan-lahan pekarangan. Karena kami punya lahan itu, setiap tahun lahan itu kan berkurang. Jadi, salah satunya, dengan pembinaan kami di kelompok tani Agro Bintara ini, ini kami lakukan dengan penyeluruh pertanian, dengan ada yang ini, yang Ibu lihat sekarang, bahwa ternyata dengan ada dapat dukungan juga dari tim penggerak PKK Kota Binjai dalam mendukung ini, kami sangat berterima kasih juga, Bu, dengan kolaborasi dengan PTKM. Nah, terselanggaran lah ini semua, dan berkat semangat daripada kelompok tani yang kita bina. Jadi, ya, kita lihatlah sekarang dalam keadaan ini, dapat menambah pendapatan juga dari kelompok tani kita, sekian juga, bermanfaat juga untuk mengurangi angka stunting di terkus di Kederaan Paya Roba. Sementara itu, pengelola Agro Bintara Sunardi menjelaskan, di Agro Bintara ini menjadi tempat edukasi bagi anak-anak, kelompok tani, atau masyarakat untuk berbudidaya cocok tanam, tanaman sayuran, dan buah-buahan. Sunardi berharap dengan berkunjung ke Agro Bintara ini, akan menumbuhkan kreativitas untuk memanfaatkan lahan yang kurang produktif, maupun halaman rumah yang sempit, menjadi bermanfaat guna ketahanan pangan keluarga, dan membantu menurunkan angka stunting. Jadi, ini salah satu pengembangan daripada Kampung Benih, yang baru sekitar 4 bulan yang lalu, disimikan oleh Dirjen Korpia. Jadi, dengan adanya pinaan daripada Dinas Ketahanan Pangan Kota Binjai, kita kerjasama juga dengan masyarakat, sehingga kita memanfaatkan lahan yang selama ini mungkin agak terungkala, ya, dalam adanya yang kurang bermanfaat, kita jadikan wahana untuk edukasi bagi anak-anak sekolah, ataupun pemutani, yang kepingin, ataupun yang mau mengembangkan bagaimana cara berbudidaya dengan lahan yang sempit, tapi hasilnya maksimal. Nah, maka dengan itulah kita contohkan, hampir semua jenis buah ada, baik dari tanaman sayur, dari tanaman buah, semua ada juga perikanan adanya. Artinya, dengan adanya program, untuk pengentasan stunting yang ada dicanangkan, bahwasannya dengan kita mau kreatif, kita memanfaatkan lahan sekitar rumah kita, ya, mungkin itu bisa salah satu menambah. Jadi, kita tidak berharap hanya bantuan istilahnya, tapi kita memanfaatkan lahan yang kecil, tapi hasilnya besar. Ya, ini contohnya, jadi bagi yang nggak paham atau nggak ngerti, silakan datang kemarin. Nah, kita siap dengan Pak Kadis untuk membimbing atau membina, atau mengajari ya, bagaimana cara kita memanfaatkan lahan atau cara budidaya, tanaman sayur, ataupun apapun. Nah, selama ini kita semua istilahnya dikit-dikit beli ya. Nah, ini supaya kita jadi kreatif, memanfaatkan lahan dengan menanam sayur, dengan menanam buah. Nah, ini bagian daripada untuk penguatan ekonomi dan pengentasan daripada stunting. Pemerhati desa, itulah inspirasi desa kita pada hari ini. Di Agro Bintara, Kebun Edukasi dan Kuliner, di Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Saksikan, Inspirasi Desa, episode-episode selanjutnya. Saya, Rahmania Lufitasari, undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.